Yang saya mewakili saja Kalau anak-anak kita ini Punya seorang guru Guru itu masih hidup Baru yang dia mengatakan Datang ke rumah gurunya Membawakan yang dia punya yang terbaik Betul Karena dia tazim hormat Kepada gurunya Mungkin punya singkong Mungkin punya juru Pisan Berharap gurunya senang Diberkait Allah subhanahu wa ta'ala Dan apabila guru itu sudah meninggal Anak kita ini juga Kita juga datang ke kubur guru kita juga Sama Tetap bawa singkong Tetap bawa juru Tetap bawa Pisang Jangan ening jawab Saya wakil Join Bawa yang sama Yaitu bawa singkong Ke kubur guru kita Bawa jeruk ke kubur guru kita Lalu bawa anggur Ke kubur guru kita Semuanya jeruk singkong itu Berubah menjadi doa Apakah suruh al-fatihah Apakah suruh yasin Ataukah Suruh al-ikhlas kita Hediakan kepada guru Kita Setuju Alhamdulillah Datang ke makam guru kita Bukan minta berkah Betul Betul pemilik berkah siapa pemilik rahmat siapa yang berhak mengampuni dosa kita siapa yang bisa memperkuat kita siapa jangan lupa jadi disini semoga pesantren ini diberkahi Allah yang mewakaskan tanah ini diri Allah subhanahu wa ta'ala Allah jadikan berkah mengalirkan jariah sampai akhir jaman melahirkan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah yang bertaufik kepada Allah tidak bergeser sedikit pun hatinya dari Allah subhanahu wa ta'ala ingat kalau mau belajar pandai guru sudah meninggal gak perlu pergi ke keburan gurunya untuk minta didoakan tapi doa ini diburukan betul dengan cara dikirpul itu singkong oleh dunia berubah menjadi suruyasi sholawat aku surah lisa ataupun surah apa yang mati didoakan karanya kita memohon rahmat kepada Allah bangun malam sholat tahajud bersolawat kepada rasul betul betul tentu yang dia senang membantu sampai hal tersebut yang dia buka dakwah kepada teman terima kasih demikianlah yang saya sampaikan semoga sedikit ini diri dia Allah subhanahu wa ta'ala pagi saya diberi 15 menit ini baru 7 menit 3 menit lagi nabi ibrahim tidak sungkan kepada malaika jibril a.s tidak sungkan kepada malaika jibril a.s mari kita buka kisahnya itu ketika si namrud bikin api unggul api segede-gede api seluas-luasnya api itu si namrud saat ini jahatnya itu namrud nabi ibrahim a.s dibikin yang ketapel supaya diketapel dilempar ke tengah lautan api karena itu si namrud kepingin nabi ibrahim a.s ada di tengah-tengah lautan api caranya bagaimana yang sedemikian besar dia bikin pakai ketapel mau diketapel supaya nyampe ke tengah lautan lalu datang malaika jibril a.s malaika jibril a.s memberikan bantu menawarkan bantuan kepada nabi ibrahim a.s itulah nabi ibrahim a.s gak sungkan nabi ibrahim a.s langsung memohon sendiri pertolongan kepada sehingga Allah selamatkan nabi ibrahim a.s itu api jadi dingin dan selamatlah nabi ibrahim a.s gak sungkan nabi ibrahim a.s kepada malaika jibril bayangin jadi untuk tauhid untuk menomorsatukan Allah di atas segalanya dan memang Allah yang hanya Allah yang patas dinomorsatukan di atas segalanya jangan sungkan kepada siapa saja terima kasih ya